ya apa kabar hari ini saya mau memperlihatkan ayam Gorilla punya saya guys saya dulu dapat telur tetasnya dari Chandra Rianto sekarang kira-kira umurnya 4-5 bulan mungkin 4 bulan lah kira-kira ini bobotnya benar-benar berat gak saya timbang tapi kemungkinan 4 kiloan lah 4-5 dan ayam saya dietkan ya jadi makan hanya setiap pagi hanya pagi satu genggam sore satu genggam perkiraan segitulah kalau dulu kita masih makannya agak agak apa namanya sembarangan kalau sekarang kita gak sembarangan emang kita dietkan karena kalau gak didiatkan beratnya terlalu melebihi contoh nanti saya lihatkan ayam saya yang kecilnya normal tapi ketika besar dia menjadi normal kakinya mungkin karena terlalu berat menahan berat badannya ini mohon maaf saya agak gelepotan seperti ini tadi baru ulang kerja langsung pegang ayam nah jadi lihat langsung ayam ayam gorila saya ya guys bantu subscribe channel saya biar saya semangat membuat kontennya ini ayam gorila saya guys ini berat kali dia gak bisa berdiri tegak saking beratnya ini sengaja saya dietkan itu dia agak pemalas ayamnya karena memang berat jadi kesehariannya hanya apa ya duduk makan duduk makan minum gitu aja ya kurang begitu aktif ini ayam memang dulu saya dapatkan telurnya dari Bang Chandra Arianto nomor antrian dulu 17 kalau gak salah 17 berat kali dia berat kali dia berat kali berat kali berat kali oke kayak gaya biaya ni bayang halnya lagi oke berat saat ketika waktu kecil aja bayang ini normal kan habis dalam Incom ед Ayo ya pasturnya... for broiler memang saya akui ayam ini pertumbuhannya sangat cepat dan saya sudah menguji dengan apa namanya ayam Gorilla yang saya beli dari orang lain tidak secepat ini pertumbuhannya nah kalau ini saya dapat dari Bang Chandra Rianto siada lagi di kandang yang dapat dari teman yang pertumbuhannya gak seperti ini beda ini dulu yang kakinya agak sakit itu umur dua bulan sudah berkokok pencotok istilah sini ini dulu kecilnya ini normalnya kecilnya normal umur tiga bulan ini keduanya saya liatkan makannya kalau nggak di liatkan mungkin beratnya bisa lebih ini beratnya saya berkira-kira kilo keatasnya 4-5 yang ini memang benar-benar beratnya agak boros makannya yang ini ini makan terus ini dan itu enggak enggak begitu boros yang sakit teman-teman yang mau pelihara yang berilah jangan beragunya kalau mau beli baiknya tanyakan langsung ke Bang Chandra Rianto untuk mengetahui hasil silahnya salusnya karena kalau kita beli ayam Gorilla ini telurnya atau apanya DLC nya kita harus memastikan bahwa itu memang ayam Gorilla gitu karena sekarang ada orang-orang ini saya dulu antrian nomor 17 dari Kupang Putih Bapak 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 Sumatera Barat tetap sama dengan seharusnya entah nanti ini mau diapakan saya kurang tahu juga dulu saya niat membeli ini memang untuk di branding untuk membuat DOC di kondisinya seperti ini jadi kita lihat nanti seperti apa ini yang saya andalkan dulu nih sebetulnya lebih sayang tapi nggak sakit sama saya orang-orang yang האל orang yang orang sering buku atau Malaysia Iya guys, itu tadi ayam Gorilla saya guys Mudah-mudahan bisa menambah referensi bagi teman-teman yang penasaran dengan ayam Gorilla Cukup sekian dari saya, tolong bantu lo subscribe Supaya saya semangat membuat warna ini, terima kasih Salam, ternak, salam sukses